Itu dia pakai cupping foam, jadi kita nggak cuma cobain kita tulis, cobain kita tulis, tapi kita cobain benar-benar berdasarkan score sheet. Jadi at the end kita bukan cuma bilang kayaknya enak, tapi memang at the end kita bakal tahu enaknya itu berapa skornya. Jadi kita punya parameter, kayak gitu ya. Nah teman-teman lihat disini ada 10 kolom ya, kurang lebih. 10 ya, 10 kolom. Nah disini saya akan ngejelasin ke teman-teman dulu nih sebelum kita langsung masuk ke sesinya. Gimana sih cara penilaiannya, kayak gitu ya. Oke yang pertama teman-teman lihat di kolom 1 ya, itu ada tulisan fragrance atau aroma. Ya ketemu ya. Nah gampangnya gini, fragrance itu adalah bau kopi sebelum si kopi itu kena air, itu namanya fragrance. Oke ya, fragrance itu adalah bau kopi pada saat kopi belum ketemu sama air. Nah once kopi itu udah dicampur sama air panas, udah jadi liquid, itu kita sebutnya aroma. Nah ini simple knowledge juga, jadi kalau kalian nanti ngobrol sama orang itu kalian bisa bedain. Fragrancenya gimana? Nah berarti yang dimaksud adalah bau ground kopinya pada saat kering. Nah kalau misalkan aromanya berarti udah pada saat dalam keadaan liquid. Kayak gitu ya teman-teman. Nah disini ada dua, ada dry sama ada crush. Kelihatan ya. Nah yang dry ini ada garis-garisnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti teman-teman assess kopinya, masing-masing dari kopinya. Nanti pas teman-teman cium mungkin baunya strong, kita nggak usah simpulin ini bau apa dulu ya. Yang penting strong itu teman-teman mungkin bisa centang di yang tulisan dry. Nah dry yang paling atas, sorry. Nah kalau misalkan kira-kira baunya biasa aja nih kak, maksudnya nggak yang strong banget, mungkin bisa dicentang ke yang bagian tengah. Nah terus kalau misalkan baunya nggak ada sama sekali, teman-teman bisa centang ke baunya yang paling bawah. Sorry, ke garis yang paling bawah. Kayak gitu ya, simple ya caranya ya. Ini maksudnya biar teman-teman ke depannya bisa tahu nih kalau cupping tuh oh standarnya kayak gini. Sebenernya nggak yang selalu se-strik ini sih. Oke, yang kedua ada flavor. Flavor itu adalah lebih ke, mungkin teman-teman pernah makan makanan yang relate sama kopi ini. Nggak harus buah-buahan, nggak harus apa namanya ya, vegetable, tapi apa yang benar-benar relate sama teman-teman gitu. Contohnya gini, mungkin pada saat, mas siapa namanya? Mas Christopher, mungkin pada saat cium ini ngerasain rasa raspberry, kayak gitu. Oh baunya raspberry nih, tapi ini dengan mas siapa? Mas Richard, nemuin di sini rasanya, nggak kok, gue cium blueberry. Nggak ada yang salah. Kenapa? Mungkin mas Christopher itu nggak pernah makan blueberry, tapi taunya raspberry. Makanya yang ketanem tuh di pikiran, oh raspberry. Soalnya ini relate sama raspberry. Nah, mas Richard bilang blueberry pun nggak salah. Karena mungkin nggak pernah nyobain raspberry, ya nggak tahu rasanya. Tapi pernah nyobain blueberry, makanya rasanya blueberry. Kayak gitu ya, jadi jangan takut salah buat mengungkapkan rasa dari si kopi ini. Tulis aja nanti, nanti tinggal kita bareng-bareng kita average rasanya apa sih sebenernya. Kayak gitu ya. Itu untuk flavor. Aftertaste. Aftertaste itu kayak misalnya gini, pada saat teman-teman minum kopi, ada rasa yang ninggal nggak? Kalau ninggalnya lama, itu kita sebutnya long aftertaste. Kalau langsung hilang pas diminum kayak air putih, itu namanya clean aftertaste. Nah, yang bagus yang kayak gimana, Kak? Yang bagus adalah sama-sama bagus selama ninggalnya itu enak. Kalau contohnya, misalkan mungkin di antara kopi ini nanti teman-teman ada yang cobain ninggal, tapi ada yang ninggalnya seger. Tapi nanti di salah satu kopi ini, nanti teman-teman cobain sendiri, ada yang ninggal cuman lengket, lama, hilangnya. Nah, itu yang nggak bagus. Nanti teman-teman bisa nilai ya. Untuk skornya terserah teman-teman, ini bebas, subjektif. Mau nilainya 7, 8, atau 10. Tapi mungkin ada yang nanya, kenapa nggak ada yang nol, Kak? Kenapa startnya dari 6 sampai 10? Nah, jawabannya adalah 6 ini adalah memang udah kesepakatan buat menghargai jeripayah petani prosesnya dari awal hulu ke hilir. Jadi paling jelek itu 6. Itu udah kita anggap paling low quality. Tapi ya itu kita bentuknya menghargai. Kayak gitu ya. Oke, lanjut ke ACIDT. Simplenya gini. ACIDT itu adalah tingkat kesegaran yang ada di kopi. Oke ya. Kayak misalkan, biasanya semakin asem kopinya, tapi asemnya seger itu semakin bagus. Semakin low ACIDT-nya itu biasanya nggak terlalu bagus. Tapi tergantung balik lagi preference masing-masing. Kalau Mas Vincent, paling suka tuh kopinya yang asem apa yang pahit? Yang asem. Oke, berarti kalau asem itu cenderung ke Arabica. Nanti kita coba bareng-bareng ya. Kayak gitu. Nah, ada lagi namanya body. Teman-teman di sini, ada yang udah pernah minum non-fat milk? Straight ya? Maksudnya nggak pakai gula, nggak pakai apa? Non-fat milk? Susu non-fat? Susu skim milk? Green filled? Kayak gitu. Yang cuman yang non-fat? Pernah? Pernah minum straight? Richard mungkin? Pernah ya? Nah, bedain sama kalian minum whole milk yang biasa. Ya, kalau kalian temui mungkin green filled, ultra milk, cuman yang full cream tulisannya. Nah, itu cara membedakan body. Kalau minum yang non-fat milk, itu kalian pas minum kayak minum air putih. Cuman bedanya ada rasanya. Tapi kalau minum full cream, itu full di mulut. Nah, itu adalah definisi dari body di kopi. Nah, kalau teman-teman ternyobain pas cupping, oh ada yang tebel nih di mulut nih, maksudnya kayak bahkan bisa dikunyah. Berarti itu body-nya medium to high atau high. Oke ya? Kalau misalkan yang tiba-tiba kayak air putih nih, ya berarti itu body-nya low. Bagusnya kayak gimana? Bagusnya yang enak buat teman-teman. Sebenarnya itu. Oke ya? Jadi udah flavor udah, after taste udah, acidity udah, sama body udah. Nah, sisanya teman-teman kayak uniform, uniformity, sweetness, clean cup, dan lain-lain. Nah, ini kalian skip aja. Nanti kalian kasih nilai 8 aja ya. Kenapa? Karena sebenarnya ini harus 5 kopi. Jadi, satu jenis ada 5. Karena kan secara space kita nggak muat juga. Jadi, kita skip aja. Tapi yang perlu kalian tahu, ini cuma mau ngeliat keseragaman kopi. Apakah cup 1 sampai cup 5, 1, 2, 3, 4, 5 itu sama semua atau nggak? Itu aja sih sebenarnya. Nah, yang terakhir teman-teman, jadi nanti uniformity, clean cup, sama sweetness, teman-teman nilai 8 aja nggak apa-apa. Nah, yang terakhir ada yang namanya overall. Ini bener-bener subjektif. Kayak mungkin tadi Vincent bilang, saya sukanya kopi yang asem. Atau mungkin Christopher nanti sukanya yang pahit. Nah, itu subjektif. Jadi, nggak ada yang salah, nggak ada yang bener. Tulis aja yang kalian suka. Jadi, kalian kasih nilai itu. Oke, udah dapet ya. Oke, sekarang kita masuk ke step pertama. Oh ya, tapi sebelum masuk ke step pertama, kita kan punya 4 row ya. Oke, nah masing-masing row teman-teman boleh tulis. Yang paling atas itu Arabica. Jadi, nanti biar identifikasinya gampang. Nah, yang Arabica itu jadi nanti teman-teman nilainya khusus buat Arabica aja. Nah, yang kedua ini ada Robusta. Di row kedua teman-teman boleh tulis Robusta. Oke, di sininya ya. Biar nggak ketuker. Row ketiga teman-teman boleh tulis Riberica. Oke, sama row yang terakhir teman-teman boleh tulis Excelsa. Nah, nanti kita coba satu persatu ya. Maksudnya biar tahu stepnya, biar tahu rasanya juga. Oke, akhirnya udah ready, Raja? Jadi ya, teman-teman di situ. Di sini kalian sudah tahu nih, barusan Pak Randy sudah memberitahukan. empat biji kopi yang sangat populer ada di Arabica, Robusta, Liberica, dan Excelsa. Tapi kalian jangan salah ya. Biji kopi yang ada di industri itu banyak. Kalau kalian bisa lihat di meja kita yang sebelah kanan, sebelah sana, itu kita sudah display segala jenis variasi biji kopi yang kita punya di ini. Nah, kalau kalian pergi keluar atau di industri, akan sangat banyak. Nah, di sini namanya coffee cupping, kita akan memberitahukan ke kalian. Dari basic, empat macam biji kopi yang kita akan rasakan, atau kita pelajari karakteristiknya, dari situlah nanti kalian akan bisa membedakan jenis-jenis yang lain. Gitu benar Pak Randy ya? Betul, betul sekali Pak Irak. Nanti di sini kita akan coba lihat. Teman-teman, di sini tidak semua orang bisa mempunyai kesempatan untuk merasakan biji kopi yang seperti ini. Nah, beruntung buat kalian dipandu juga dengan Pak Randy yang punya pengalaman. Saya juga belajar dari Pak Randy untuk hari ini. Dan akhirnya kita bisa merasakan. At the end, kalian bisa menentukan favorit saya kopinya yang seperti apa sih? karakteristiknya yang menjadi pilihan kalian. Begitu ya? Jangan hanya berdasarkan paper, tapi rasakan dengan sensory lidah kalian, dan aroma penciuman kalian. Ya, so, sesi kita sekarang coffee cupping sudah mulai menarik nih ya Pak Randy ya? Ya Pak. Kita bisa lakukan. Jangan duduk saja, tapi juga jangan lepas dari score sheetnya kalian, supaya bisa di track apa sih sebenarnya karakteristiknya. Silahkan Pak Randy. Oke, jadi teman-teman kita sudah mulai masuk ke sesi yang sudah mulai menarik ya, yaitu kita mulai masuk ke step 1 dari cupping. Tapi sebelumnya, saya mau minta tolong ke teman-teman untuk bikin dua kelompok ya, tiga-tiga, atau Gio mau ikut juga tidak apa-apa, empat-tiga. Jadi, tiga orang di sini, tiga orang di dalam sini ya. Nah, itu kita posisinya ngantri ya. Contohnya, nanti kamu, Richard sama Christopher sama Vincent di sini misalkan, Nah, nanti Christopher duluan yang cium Arabica, assess fragrance-nya kayak gimana, kemudian udah move ke Robusta. Nah, nanti Richard masuk ke sini, Arabica. Begitu pun nanti dilanjutin sama Vincent ya. Jelas sampai sini ya. Maksudnya biar kita nggak bentrok juga, biar kita lebih fokus juga nyiumnya. Oke, nah yang pertama step-nya adalah fragrance. Tadi ingat fragrance itu apa? Good. Ya, bau si ground coffee sebelum dia kena air. Itu kita sebut fragrance. So, teman-teman boleh masuk juga sebagian. Mungkin yang cewek-cewek boleh ke dalam, yang cowok-cowok di luar. Sekarang kita mulai assess dari Arabica dulu ya, teman-teman ya. Pakai score sheet kalian. Nah, cara assess-nya gimana? Jadi, teman-teman cukup cium aroma kopinya aja. Kita hanya boleh, karena sekarang kita menerapkan prokes ya, cupping-nya. Pada saat kita smell fragrance-nya, kita cuma boleh bread in. Bread in. Kalau mau bread out, kita jauhin dari cup-nya. Oke, gitu ya. Nah, nanti dari situ teman-teman mikir nih. Oh, fragrance-nya gimana? Nggak usah yang macem-macem dulu aja. Kita nggak usah yang mikirin. Oh, bau jeruk, bau peach, bau lemon, segala macem. Cukup di-team aja. Oh, baunya strong nih. Kalian teman-teman tulis di sini dry. Dry yang di atas. Kalau misalkan baunya nggak strong, dry yang di bawah. Kayak gitu dulu aja ya. Oke, yuk. Kita mulai. Ya, siapa namanya? Ya, boleh, Kak Terina. Boleh di-assess dulu baunya. Nggak apa-apa, ngantri aja di sini. Nah, begitu udah dapet, kalian boleh tulis. Yes, diangkat boleh, nggak apa-apa. Inilah coffee cupping. Atau mungkin mau kayak gini. Coffee cupping sesi pertama. Sehingga. Ini step pertama. Step pertama yang perlu kalian berikan. Setelah itu, coba rasakan. Boleh kalau mau nulisnya ntar, nggak masalah. Selama ingat, kalau memang mau langsung terus, nggak apa-apa. Boleh move ke Robusta. Jadi nanti Richard tahu nih bedanya apa sih. Gitu loh. Dari fragrance-nya. Yuk, boleh. Anjut. Walaupun mungkin bentuknya sama, tapi warnanya juga sama, tapi baunya beda ya. Itu sih uniknya masing-masing spesies dari kopi tersebut. Bawa makanan nggak apa-apa. Itu berarti relate-nya sama kamu, apa nih makanannya gitu. It's okay. Tentorinya berbeda pasti. Iya. Kamu bawa makanan mungkin yang satu lagi bawa jeruk. Bisa. Boleh ya teman-teman, kalau yang udah di checklist aja. Kalau mungkin ada yang nyium, oh baunya kayak bawa makanan apa nih. Ditulis juga nggak apa-apa di kolomnya. Iya. Yes, didefinisikan. Ini buat kalian sendiri. Kenapa sih perlu dilakukan kopi-kapi gitu deh Pak Randy ya? Iya. Kenapa sih itu zaman dulu biasanya untuk para pembeli dan juga para kopi lovers ya. untuk mengetahui apa rasa dari karakterist dari new varian atau kopi bean tersebut. Iya. Gitu ya. Raja kenapa ada kopi cuping Raja? Raja adalah salah satunya. Menurut Raja kenapa Raja? Selain yang seperti yang Serindra bilang tadi. Ini aja. Iya. Selain kalau zaman dulu kan dia untuk membeli itu menentuin kopi mana yang menurut dia itu terbaik yang dia beli. Nah kalau sekarang ini lebih banyak kayak menentukan kopi-kopi yang terbaik juga sih. Jadi nanti juga mungkin ada kejuaraannya. Jadi kopi mana dari region mana yang paling terbaik. Gitu sih Ser menurut saya. Good. Nama kompetisinya Cup of Excellence ya. Guet Raja. Kita belajar dari pemenangnya nih udah ya. Oke teman-teman gimana? Udah semua ditulis. Udah ya ini step satunya ya. Nah sekarang kita masuk ke step dua. Yaitu kita coba smell aroma dari si kopi tersebut. Aroma apa tadi? Yes good. Sudah kena air ya itu aroma. Ya berarti kita sudah di step kedua nih ya. Tadi kalian udah lihat step satunya seperti apa. Silahkan mendekat boleh supaya pada saat diseduh atau kita sebut di brew. Itulah the moment magicnya happen. Yes. The magic happen. Ya. Kita bisa lihat teman-teman disini bagaimana cara penyeduhannya ya dari Pak Rendy dan Raja. Itu nanti aja. Lihat disini. Kita udah bisa mulai lihat. Teman-teman yang lain? Oke teman-teman. Untuk proses penyeduhannya. Untuk cupping. Itu kita biasanya pakai 4 menit ya. Brewing timenya. Jadi ya kalau udah 4 menit baru kita boleh namanya break the crust. Jadi ampasnya kita singkirin kemudian kita cium aromanya. Kita tunggu selama 4 menit. Ya. Nah dari situ kalian sudah bisa lihat. Nah dari situ kalian sudah bisa lihat beda lagi sekarang ya. Udah rasanya di airnya ini udah macem-macem. Ya. Sekarang semakin kalian mendekat di sebelah kanan kita ini apa Arabica ya. Ya betul Pak Arabica yang disitu. Arabica lalu kita punya Robusta, Liberica dan Excelsa. Ya Jio dan Raja membantu ya untuk bisa teman-teman yang lain mengikutinya. Oke teman-teman mungkin disini masih ada yang bingung. Ini tuh apa sih namanya ya. Ini tuh apa sih yang ada di meja ini yang warna-warni namanya apa sih. Kayak gitu ya. Kesinian aja. Ya Maju aja. Silahkan. Ini tuh namanya Flavor Wheel. Nah Flavor Wheel itu apa sih? Dia itu kayak sebenarnya gini. Ini adalah referensi buat kalian. Kayak misalkan mungkin tadi kayak Richard nih pas coba smell fragrance-nya. Ini bawa apaan ya. Tapi dengan adanya Flavor Wheel ini. Kalian jadi punya referensi. Oh misalkan kita ngomongin misalkan dari yang fruit dulu. Ah ini kayaknya bau jeruk cuman bau jeruk apa ya. Kan mungkin gitu ya. Kita gak tau. Nah dari sini kalian bisa cabangin. Jeruk itu kan ada banyak cabangnya. Fruit itu cabangnya ada banyak. Ada citrus, ada apple, melon, grape segala macem. Nah dari situ kalian bisa masuk lagi. Oh dari fruit itu baunya kayaknya citrus nih. Keluarga citrus. Lemon, lime segala macem. Kalian masuk ke citrus. Boleh dilihat aja gak apa-apa sini. Silahkan. Nah masuk aja gak apa-apa biar lebih ada gambaran. Nah misalkan contohnya yang kita ngomongin yang fruit ya. Yang fruit. Nah dari fruit ini kan dibagi-bagi lagi. Itu ada citrus, apple. Nah mungkin kalian cium di salah satu kopi ini. Ada yang baunya fruit. Fruit dan dia keluarga citrus. Tapi kayak lemon apa lime ya. Nah kalian bisa masuk lagi. Dari citrus itu citrusnya apa ya. Apakah lime, lemon, grapefruit dan lain-lain. Intinya gini sih. Kalau kalian suka makan buah, suka eksplor makanan. Pasti kalian nanti pas minum kopinya, pas cobain kopinya udah relate deh sama rasa apa. Jadi semakin sering kalian jajan, makan segala macem. Pasti harusnya kalian semakin peka sama rasa-rasa yang ada. Kayak gitu. Oke ya. Kita tunggu sekitar satu menit lagi. Nah sama nanti karena mungkin kan yang teman-teman tahu itu kalau cupping biasanya kita minumnya dari sendok langsung ya. Kalau cupping biasanya kayak gitu prosesnya. Tapi kan karena kita ngikutin protokol kesehatan. Jadi nanti teman-teman boleh pada saat mau ambil liquid kopinya. Teman-teman taruh ke gelas teman-teman masing-masing ya. Ambil aja 2 sendok atau 3 sendok. Nanti kalian bisa slurp dari gelas masing-masing. Oke ya. Jelas sampai situ ya. Oke. Step kedua kita udah mau selesai. Kita masuk ke yang namanya smell aroma. Nah caranya smell aroma tuh gimana sih? Sorry. Nah ini aku guide ya gimana caranya kita smell aroma masing-masing dari kopi. Nanti teman-teman boleh isi satu-satu aja kayak Agnes boleh disitu. Paulina mungkin boleh disini ya. Nah nanti aku ajarin sama kamu boleh disini juga ya. Caranya gimana sih kita smell aroma. Yang pertama satu. Oke ini udah 4 menit ya. Tadi karena belum dinyalain. Kita break the crust dulu. Break the crust tuh apa sih? Jadi kita singkirin ampas-ampas kopi ini supaya kita bisa nyium aroma dari si kopi ini. Nah temen-temen gak apa-apa boleh buka masker lagi. Yang penting bread in. Jangan bread out disini. Kayak gini contohnya ya. Kita singkirin sebanyak 2 kali. Kita smell. Kita puter 3 kali. Biar apa? Biar ampasnya turun. Nah begitu kalian udah tau baunya kalian boleh tulis atau mungkin masih penasaran. Belum kecium nih bau apa? Gak apa-apa smell lagi aja. Oke kira-kira bau apa-bau apa kalian lihat referensinya oke tulis. Atau mungkin mau nulisnya ntar gak apa-apa kalian bisa move ke yang lain. Kayak gitu ya. Oke berarti masing-masing kalian boleh coba break. Biar ngerasain caranya break the crust tuh kayak gimana. Yang tadi kayak saya contohin. Oke. Ingat ya pegangnya biasa aja sendok. Yang penting kalian singkirin ampas kopi ke depan. Kedepan kalian. Oke. 1, 2 oke ya. Di smell dia pasti keluar aromanya. Oke good. Kalau masih belum berasa gak apa-apa smell lagi. Kalau udah cukup kalian puter sendoknya. Biar ampas kopinya turun ke bawah. Kayak gini ya. Kayak gini kurang lebih. Ya. Biar dia turun. Oke. Boleh move ke sini gak apa-apa. Ntar flow nya kalian yang atur. Yang penting masing-masing dari kalian udah cobain smell aromanya. Mau namanya. Boleh. Jangan lupa sendoknya di rinse dulu. Oke. Sama yang glass di depan. Oh iya bener. Nanti kalau kalian pengen coba smell yang lain. Nanti di rinse dulu aja ya. Masing-masing gitu. Biar gak rasanya tuh gak terkontak. Iya gak apa-apa cembelnya kayak gini. Nah. Di aduk aja. Nah tisunya gunanya buat apa? Buat kalian kayak gini. Oke. Jadi gak ada air. Masuk gelap bersih. Apa? Masuk gelap bersih. Ya boleh sih. Kalau mau gelap gak apa-apa. Atau mau biar lebih cepet kan kadang orang ngincernya cepet. Move ke yang lain. Move gitu loh. Diinget ya rasanya Arabica tuh aromanya kayak gimana sih tadi gitu loh. Liberica tuh kayak gimana. Nah nanti kalian take note. Yang mana yang paling kalian suka. Kalau udah smell satu-satu. Udah dapet semua. Nanti kita coba slurp ya. Buat nentuin flavornya. Masih masing beda ya. Padahal simple ya bentuknya sama. Caranya do-nya sama. Roasting profile-nya sama. Semua sama. Tapi secara bau. Teman-teman ngerasa beda. Beda gak? Beda ya? Oke boleh lanjut. Kayak misalkan teman-teman nyium bau nati. Kacang. Teman-teman tulis aja. Oke nati nih. Tapi kalau lebih mau spesifik. Kalian lihat flavor will natinya apa. Apakah almond. Apakah walnut. Atau kacang yang lain. Itu gak apa-apa. Atau kacang yang lain. Cepet-cepet banget ngisinya nih. Mantep. Sensornya udah pada bagus. Oke kalau teman-teman udah selesai ngisi. Nanti kita balik lagi ya. Kita mau lakukan yang namanya skimming. Kalau Lina paling suka yang mana baunya? Aromanya. Arabica. Kenapa suka Arabica? Baunya apa? Baunya madu. Madu. Oke bisa. Sweet berarti lebih ke sweet mungkin ya. Nah dari kita smell aroma ini pun. Kita udah dapet gambaran nih. Ntar kira-kira kopinya pas kita cobain tuh rasanya apa sih. Nah itu pentingnya kita smell aroma. Udah pada kayak ujian nih. Gak apa-apa teman-teman. Maksudnya pilihan kalian. Gak ada yang salah. Mau rasanya madu. Mau rasanya apa. Rasanya sama sensor kita smell. Yes betul. Apa yang kita smell. Ya itu namanya flavor perception. Yap. Kalau mungkin nyumnya cuma manis pun gak apa-apa. Manis aja udah gitu. It's okay. Atau ada yang fruity. Ini udah lebih. Oke. Res katanya kapah. Jio mau coba smell smell. Iseng-iseng. Ini yang robusta ya. Yap. Yap ini yang robusta. Coba. Di breaknya. Udah. Udah semua? Udah ditulis semua? Smay lagi semay lagi. Biar lebih pasti. Rasanya. Kayak ujian ya pak. Jawabannya apa nih? Jawabannya apa nih? Gak boleh nyontek nih. Gak kok. Kita santai ngobrol-ngobrol santai aja. Oke. Kalau kita udah smell masing-masing aroma dari si kopinya. Sekarang udah waktunya kita coba. Nah temen-temen. Tapi sebelum kita coba. Kita harus lakukan yang namanya skim. Ada yang tau gak apa skim? Skimming. Good. Bener. Bener. Angkat busa. Wow udah sering ya? Iya nih pak. Iya bener. Angkat busa. Nah kenapa sih busanya harus diangkat? Ada yang tau gak? Ada yang tau? Kira-kira? Ini step ketiga ya? Iya. Step ketiga. Kenapa? Gak apa-apa. Kita ngobrol-ngobrol. Kita diskusi aja disini. Gak ada yang bener. Gak ada yang salah kok disini. Buat apa kira-kira Paulina tadi? Buat ini. Gini ya. Temen-temen. Kalau kita skimming itu kita buang busa-busanya karena busa itu rasanya pahit. Jadi kita gak bisa secara clarity kita gak bisa ngerasain kopinya rasa apa sih karena udah pahit duluan. Nah makanya tujuannya adalah kita harus angkat busa biar gak pahit. Caranya gimana? Kayak gini. Saya contohin sekali ya. Nanti temen-temen boleh praktekin masing-masing di cupnya. Oke. Jadi temen-temen pegang 2 sendok. Oke ya. Pegang 2 sendok dulu masing-masing. 2 sendok. Oke. Rapnik. Cumpunya dipegang rapnik jangan sendok yang lain. Kalau kita aja diajarin. Oke. Kita aja boleh bantu sambil di ini ya. Kasih temennya. Oke saya contohin dulu sekali ya. Jadi kita pegang 2 sendok. Bareng-bareng aja. Bareng-bareng yuk boleh. Iya enaknya bareng-bareng nih Kak ya. Udah dapet semua. Oke pas ya. Pas dapet semua. Oke. Caranya gini temen-temen. Kita ambil sisi kiri sisi kanan di depan kita. Kayak gini ya. Oke. Nah. Yang satu di belakang sendoknya yang satu di depan. Kita muter ambil ya. Kayak gini. Oke. Yang satu di belakang satu di depan kita ambil semua kayak gini. Dapet ya. Kalau misalkan enggak bisa sekalipun enggak apa-apa. Kita lakuin sekali lagi. Oke. Sekali lagi ya. Jadi dari ujung kita sapu semua. Oke. Ke depan. Kemudian kita ambil busanya. Oke. Nah semakin hilang kan busanya. Ini recat bagus nih. Dia hilang semua. Oke. Nah terus kalian jangan lupa rinse. Yes. Rinse ke gelas yang ada isi airnya. Oke. Udah selesai. Sekarang waktunya kita coba cicipin rasa kopinya. Oke. 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 Yang tadi saya bilang karena sekarang kita udah mulai masuk new normal cupping. Caranya adalah kita ambil liquidnya 2 atau 3 sendok. Kita tuang ke paper cup masing-masing yang kita pegang. Oke ya. Nah teman-teman kira-kira tau enggak kenapa sih kita minum kopi itu harus di slurp? Ada yang bisa bantu jawab enggak? Harus di slurp. Kenapa di slurp? Di. Saya cantohin ya. Di seruput. Di seruput. Kayak gini nih. Yap. Good. Bisa. Biar dapet rasanya. Biar dapet rasanya. Secara saintifik. Ada yang bisa gilasin enggak? Oke. Biar dapet rasanya benar. Memang biar kita lebih berasa itu kita minumnya slurp. Benar. Tapi secara saintifiknya. Kenapa sih bisa lebih berasa kalau kita slurp? Gimana? Biar nempel di lidah katanya kak. Benar. Biar kita spray. Benar. Good. Bisa. Karena kita dengan slurp itu kita spray ke semua rongga mulut. Jadi semuanya tuh ngerasain. Oh rasanya apa sih ini? Jadi semuanya gilas. Bisa. Tapi ada lagi salah satu yang paling penting. Kenapa kita harus slurp? Karena kalau kalian rasain. Misalkan kalian minum obat. Kalau kalian tutup hidung. Obatnya berasa enggak? Enggak. Enggak berasa. Karena lidah itu pada dasarnya cuma punya 5 sensor. Umami. Manis. Asem. Asin. Sama pahit. That's it. Kita enggak bisa ngerasain jeruk. Kita enggak bisa ngerasain apel. Kita cuma bisa yaudah manis. Yaudah pahit. Yaudah asem. Kayak gitu ya. Nah tapi gimana caranya biar kita bisa ngerasain. Oh ini jeruk. Oh ini apel. Oh ini lemon. Dengan cara kita bawa oksigen masuk barengan sama kopi yang kita minum. Dapat ya. Jadi kita minumnya. Masukin oksigen. Tapi kita hirup liquid. Tapi hati-hati yang sampai tersedak. Biasanya emang kalau buat yang awal-awal tersedak. Tapi enggak apa-apa. Soalnya kita coba dulu. Biar kita makin kerasa. Oh rasanya. Apel. Kayak gitu. Yuk kita coba teman-teman. Langsung diambil aja guys sendoknya. Ya. Nanti kalian ingetin ya buat diisi ke cupping scorenya. Cupping formnya. Nanti disini kalian tahu nih. Secara garis besar. Kopi yang enak menurut kalian itu gimana sih gitu loh. Jadi nextnya kalau kalian pesen kopi. Kalian tahu mau pesen kopi kayak gimana di coffee shop. Yap. Betul pak. Gimana Rikyat? Arabica? Asem. Oke good. Yang penting simpelnya udah tahu asem, asin, manis itu udah oke lah. Distopper gimana? Enggak suka kayaknya nih sama Robusta. Oke gak apa-apa move. Move aja. Cari kopi yang lain. Kalau karendi sukanya kopi apa nih kak? Arabica. Kenapa kak? Karena kalau Arabica menurut saya tuh ah ntar deh ntar jadinya pada Arabica nih. Ntar dulu. Tahan dulu. Ntar nungguin yang lain masing-masing ngasih pendapat baru kita sharing sukanya yang mana. Siap-siap. Agnes kayaknya suka Excelsa nih ya. Enggak apa-apa. Coba nanti cobain yang lain. Oh ya kalian boleh kumur sedikit ya. Maksudnya biar kalian tahu nih teksturnya tuh tebel apa enggak sih. Jadi jangan langsung telan-telan nggorokan. Biar tahu bodinya juga ya? Yes, betul. Biar tahu bodinya. Aftertaste-nya juga. Siapa yang paling ninggal. Biar tahu. Gimana udah semua temen-temen? Belum? Yuk cobain aja. Udah. Gimana? Udah pada tau nih kayaknya suka kopi yang mana. Oke boleh sharing dulu. Agnes, paling suka sama yang mana nih? Dari keempat spesies kopi ini. Berarti Liberica ya ini ya? Oke Liberica. Kenapa tuh? Nes suka Liberica. Apakah karena dia asem? Apakah karena justru dia pahit? Pahit. Karena dia pahit? Oke. Berarti Agnes sukanya tipikal kopi yang pahit ya? Oke. Kalau Catalina ya? Catalina. Catalina. Coba yang mana? Yang kamu paling suka? Robusta ya. Robusta? Oke. Robusta. Kenapa suka Robusta? Lebih pahit. Sama ada ngerasa flavor-flavor tertentu nggak? Ya nggak apa-apa. Coba dicek. Oh good. Itu bener-bener. Jagung. Emang Robusta itu identik sama jagung. Berarti udah oke maksudnya secara lidahnya udah sensitif. Jadi bisa langsung tahu gitu kira-kira rasa apa sih. Oke good. Jagung. Di cat yang mana cat? Arabica. Wih kenapa nih suka Arabica? Nggak suka kopi pahit. Nggak suka kopi pahit. Oke Arabica. Kalau secara flavor juga mungkin menurut saya lebih banyak rasa ya kalau Arabica dibanding Liberica, Excelsa dan lain-lain. Ada yang suka Excelsa nggak di sini? Polina suka Excelsa? Kenapa tuh? Manis. Oke manis. Bisa. Bisa manis. Cuman kalau dari secara garis besar yang paling flavornya itu yang paling sepi kita bilang ya. Maksudnya nggak banyak rasa itu Excelsa sih memang. Excelsa. Tapi overall balik lagi temen-temen disini tuh semuanya preference ya. Ada yang suka asem sukanya Arabica. Ada yang suka pahit sukanya Robusta atau Liberica. Ada yang suka flat mungkin yang single flavor yang nggak banyak kayak Paulina sukanya Excelsa. Oke good. Rata-rata udah pada tahu. Nah dari sini kalian bisa assess ya flavornya tadi. Kalau kalian lupa semua nggak apa-apa tulis aja flavor dari kopi yang kalian suka. Contohnya Richard suka Arabica nih. Nah flavornya nemu apa ya chat kira-kira? Rasa manis. Rasa manis. Poleh manis siapa? Apakah manis buah? Manis floral atau bunga? Buah kali ya. Buah. Buahnya apa chat? Bisa nggak maksudnya kayak pelan-pelan dispesifikan. Oke buah nih. Tapi buahnya apa ya? Apakah citrus ke orange? Ataukah lemon gitu. Kira-kira aja sih nggak apa-apa. Kayaknya di kelompok citrus. Kelompok citrus oke. Apa nih kira-kira citrusnya chat? Yang pernah kamu makan? Nggak harusnya nggak kamu makan ya. Maksudnya kayak pernahnya makan jeruk ya. Berarti memang dominan ke jeruk. Kayak gitu. Antara lemon sama lime. Lemon sama lime bisa. Kenapa bisa lemon? Karena mungkin pada saat kita slurp si Arabica. Itu kita asemnya tuh sampai ke pinggir-pinggir pipi. Nah lemon kan kalau kita minum lemonade atau kita minum air lemon pun pasti kayak gitu kan. Nah itu sensasi yang bisa kita dapetin juga disitu. Oke good bener. Secara flavor juga bener Richard. Cuma ini bedanya ini lebih ke orange blossom sama pineapple ya. Kayak pineapple sama lemon tuh nggak gitu jauh lah asemnya. Tapi secara sensory udah dapet kayak gitu. Oke. Terus kita masuk ke yang kedua. Kalau masih ingat after taste. Tadi after taste apa? Rasa setelah minum. Good rasa setelah minum. Kalau menurut Vincent. After taste yang paling enak dari semua kopi itu yang mana? Nggak apa-apa nggak ada yang salah nggak ada yang bener. Liberica. Karena enaknya tuh kena after taste-nya. Nggak gitu lama. Nggak gitu lama? Boleh. Nggak gitu lama. Kalau misalkan Raja gimana aja? Paling enak after taste-nya. Paling enak juga Liberica Kak. Karena menurut saya tuh body-nya tuh light. Body-nya light? Good. So ngaruh ke after taste ya. Iya. Oke bisa. Berarti mungkin Liberica kalau menurut Raja itu lebih ke clean ya. Iya. Karena baru minum kita langsung hilang. Nggak ninggal. Nah kalau yang paling ninggal menurut Paulina apa? Paling-paling kalau minum tuh udah nggak hilang-hilang rasanya. Robusta? Ya bisa robusta ya. So masing-masing kalian punya sensitivitas di lidah masing-masing. Jadi nggak bisa melulu. Nggak. Harusnya exercise. Harusnya Arabica. Nggak. Itu ya oke. So udah dapet flavor-nya udah dapet. Body-nya juga udah dapet tadi ya. Maksudnya kurang lebih tuh kalau tebel itu ya kayak whole milk. Kalau tipis kayak non-fat milk. Terakhir SCDT. Paling seger yang mana menurut kalian? Christopher mungkin. Paling seger yang mana? Robusta paling seger. Kenapa? Maksudnya apa yang bikin seger? Apakah pada saat minum langsung melek? Karena pahit segernya? Atau mungkin segernya kayak buah? Oh menurut saya. Ya. Kayak agak. Romit tuh jadi. Kalau menurut saya jadi agak rasa. Lebih melek lah. Oke good. Robusta memang secara kadar kafein. Dia paling tinggi ya. Di antara yang lain. So ini forward information. Kafein paling tinggi itu Robusta. Yang kedua itu Arabica. Nah Liberica sama Excel saya itu yang kecil. Secara kadar kafein ya. So nanti kalian kalau misalnya ke coffee shop. Tiba-tiba ngantuk banget gitu kan. Kalian bisa request. Mas ada Robusta nggak? Karena kalian request karena kalian memang sudah tahu gitu loh. Bukannya karena memang pengen coba. Jadi sesuai kebutuhan. Kalau umumnya yang pengen seger-seger. Mungkin bisa dibilang Arabica. Karena secara rasa juga lebih ngejreng di mulut ya. Lebih asem. Lebih rich juga. Betul. Nah jadi kalian nanti once mau nyobain copy bisa request. Jadi udah tahu. Jadi tujuannya itu. Oke. Yang terakhir apa sih? Kalau dari score sheet. Balance. Nah ada yang bisa jelasin definisi balance nggak? Dari copy ini. Insan mungkin kira-kira aja. Balance itu apa sih maksudnya? Masanya saling banget atau nggak? Ya good. Jadi balance itu adalah ketika kita minum. Nggak asem banget. Nggak pahit banget. Semuanya saling nutupin. Harmoni. Jadinya kita ngomongnya harmoni. Kalau ada yang pahit banget berarti ya nggak balance. Berarti otomatis dia nggak asem. Iya dong. Kalau copy pahit doang kan banyak yang. Apa ya? Bilang nggak suka juga karena nggak kompleks mungkin. Ada yang lebih suka rame. Nah yang paling bagus itu adalah. Biasanya balance. Tapi balik lagi preference ya. Kalau ada yang suka pahit banget. Asem banget nggak masalah. Nah nanti di sesi yang terakhir. Ntar saya akan sharing yang namanya V60. Jadi kalian bisa bikin copy sesuai mau kalian. Ah gue sukanya pahit nih. Pengen bikin yang pahit. Ah kalian bisa. Ah gue sukanya asem. Mau bikin yang asem lah bisa. So itu tujuannya. Dari satu jenis bisa copy? Yes bisa. Yang penting kalian tahu gimana cara manage. Ada yang namanya variable. Nah nanti kita belajar variable ya. Kalau untuk cupping itu sebenarnya yang paling gampang sih. Jadi ground coffee ketemu air panas that's it. Tapi kenapa dibuat adanya V60? Biar kita bisa maintain variable ya. Mau bikin pahit mau bikin manis. Kayak gitu. Kayak gimana. Banyak lah pokoknya. Oke. Sampai sini masalah cupping. Ada pertanyaan? Enggak ya. So far udah jelas ya. Seenggaknya nanti kalian begitu dihadapkan. Mungkin kalian magang nih. Ada yang magang di hotel ya kan. Atau magang di coffee shop. Atau magang di restoran. Nah kalian udah terbiaya sama yang namanya cupping. So kalian udah punya bahan obongan. Kayak gitu ya teman-teman. Oke sama for your information lagi. Jadi kalau misalkan kalian totalin semua skornya. Kalau skornya di atas 80. Itu tandanya coffee nya good. Atau kita bisa bilangnya specialty. Tapi kalau di bawah 80. Tandanya masih belum oke. Oke itu for your information aja. So sekarang kita move ke sesi terakhir ya. Teman-teman. Kita mau bikin yang namanya V60. Oke. V60 ada yang udah pernah bikin belum? Selain Raja nih. Kalau Raja ada pasti udah pernah nih dia nih. Yang lain ada? Yang ini? Udah pernah juga? Rika udah pernah juga? Oke good. So sekarang berarti kita kalau yang udah pernah kita refresh. Kalau yang belum pernah kita coba belajar bareng-bareng ya. Maksudnya gimana sih V60 rasanya? Kalau kita nyeduh kopi di V60. Oke. Sebentar ya teman-teman. Saya ambil peralatannya dulu. Oke. Oke. Drone coffee-nya ini ya? V60. Drone coffee-nya tadi. Yang ini sih Kak. Yang ini. Oh yang ini ya? Sip. Atau nanti mau digiling sekalian Kak? Buat teman-teman nyoba. Oh boleh ya. Boleh banget. Bagaimana? Bukan ya? 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 Ini yang namanya cupping. Pasti nanti pada saat kalian misalkan mau buka coffee shop. Kalian dihadapkan sama coffee Toraja. Apo coffee Mandeling. Coffee dan lain-lain. Nah teman-teman jadi punya keputusan. Mau ngambil coffee yang mana sih? Gitu. Sesuai dengan karakteristik teman-teman. Kayak contohnya Richard mungkin maunya Rabica. Christophe mungkin maunya yang Robusta. Kayak gitu ya. Itu tujuannya. Yang kedua mungkin kalau di sini teman-teman ada yang jiwanya performer. Suka kompetisi. Ya kan? Suka public speaking. Pada saat kompetisi. Coffee juga dinilai banget. Jadi teman-teman harus bisa pilih. Mau coffee yang kayak gimana sih? Kayak gitu ya teman-teman. Oke. So dari cupping kita udah selesai. Sekarang kita masuk ke sesi yang terakhir. Ini seru banget. Kita bikin coffee sendiri V60. Yang tadi saya bilang harapannya adalah ketika teman-teman keluar dari kelas ini. Pulang-pulang pengen ngopi. Kalian udah tau nih. Gimana sih cara bikin kopi. Sesuai standar yang biasanya orang pake. Nah nanti di sini kalau kita waktunya keburu ya Pak Indra. Kita juga mau teman-teman bikin kopi masing-masing. Terserah mau kopi yang mana. Jadi nanti teman-teman bener-bener cobain kopi bikinan kalian. Oke ya? Oke. Yuk kita mulai. Kita beruntung nih. Lihat dari ahlinya. V60. Oke. Sip. Puluh ya. Oke tinggal kita tunggu panasin air. Oke teman-teman. Sebenernya. Balik lagi ya. Bikin kopi itu sebenernya bebas. Caranya gimana. Cuman di sini aku pengen kasih guidance aja. Biasanya tuh orang-orang di coffee shop. Atau orang-orang yang di industri kopi. Gimana sih bikin kopi menggunakan V60. Oke yang pertama-tama teman-teman boleh catat juga atau kalau ingat gak apa-apa. Yang pertama harus punya paper filter dan dibasahin. Oke. Teman-teman ada yang tau gak? Kenapa paper filter itu harus dibasahin. Pada saat kita ingin V60. Jadi kita gak langsung nuang kopinya. Kita basahin dulu paper filternya. Good. Bawa kertasnya. Itu salah satu alasan utama. Ada lagi? Gak apa-apa kita diskusinya kira-kira kenapa sih ini kertasnya harus dibasahin gitu. Kita friting aja. Katanya gitu. Oke bener tadi ya kata Christophe ya. Buat ngilangin rasa kertas. Bener banget. Karena pada saat kita nyeduh kopi yang pengen kita rasain apa sih? Ya kopinya. Kita gak mau ada rasa lain yang masuk dalam kopi sehingga terkontaminasi. Oke good. Yang kedua. Ada lagi? Coba ada yang mau tebak? Gak apa-apa tebak-tebakan aja. Iya nih. Ya good. Pori-pori kertasnya. Mungkin kalau kita taruh kopi disini kita langsung seduh. Airnya gak langsung turun. Kenapa? Karena masih ketutup. Pori-pori kertasnya. Tapi once kita udah basahin. Pori-porinya kebuka karena panas. Dia akan lebih bisa turun ke bawah. So ekstraksinya akan maksimal. Oke good. Itu yang kedua. Satu lagi yang paling simple. Apa? Kira-kira. Kenapa sih harus dibasahin nih sebelum nyeduh? Biasanya brilliant. Steril oke. Bisa. Good. Biar temperaturnya stabil. Menghangatkan ya maksudnya. Good. Nah gitu harus dikilik-kilik. Sebenernya udah pada tau semua kayaknya nih Pak ya. Cuman mesti ditunjuk satu-satu nih. Bener. Nah Paulina nih terakhir. Gimana? Kenapa harus dibasahin? Ayo udah banyak dijawab gak boleh salah nih. Semua. Apa yang paling ini? Tiga. Kenapa harus dibasahin dulu sebelum kita tuang kopinya ke filternya? Ayo Paulinin. Satu. Lembab. Ini yang saya tunggu-tunggu dari tadi lembab. Lembab otomatis dia nempel kan? Nah kalau dia nempel kertasnya gak akan kemana-mana. Good. Bener kan? Kalau mau jawab pasti bisa. Oke. Bekipun tidak memerah. Sudah mau sunset ya sabar ini. Oke teman-teman kita ini namanya pre-wet ya. Kita pre-wet paper filternya dulu. Kita pre-wet sekalian pre-heat ya. Maksudnya pre-heat apa? Bener tadi kata Richard. Biar stabil suhunya. Biar pada saat kita maunya pakenya suhu 90 let's say. Tapi kalau kita disini gak kita panasin. Pas kita tuang ya udah keburu turun. So gak bakal bisa kayak yang kita mau rasanya. Oke ya. Yang pertama kita pre-wet sama pre-heat. Jangan lupa dibuang. Akhirnya ini biasanya penyakitnya kadang kita kalau gak concern. Jadi nyampur sama air rinsenya. Kayak gitu ya. Oke. Nah. Disini ada 4 rules. Yang bener-bener bisa dibilang. Faktumnya kalau mau nyeduh V60 itu. Yang pertama apa? Proportion. Proportion ya teman-teman ya. Atau rasio. Nah rasio itu apa sih? Contoh gini. Biasanya orang kalau nyeduh V60 itu rasionya 1 banding 15. Maksudnya apa sih? Ada yang tau gak? Oke. Oke. Oke good. Jadi. Sambil saya panasin lagi. Panasin aja. Oke udah bener ya Agnes ya. Cuman saya lebih pertajam lagi. 1 banding 15 itu satunya mewakili kopi. 15nya mewakili air. Contoh. Vincent punya 10 gram kopi. Ya kan? Berarti satunya itu 10 gram itu kan. Nah 15nya itu si air. So 10 dikali 15. Dapat ya? 10 gram kopi 150 air. Sama dengan 1 banding 15. Kalau mau gampang si kopinya aja kita kali. Kita kali 15nya itu. Jadi berapapun kita dikasih kopi kita bisa bikin. Enaknya kayak gitu kalau kita tau pakem ya. Itu yang pertama. 1 banding. 15. Good. Yang kedua. Ini yang penting dan gak kalah penting juga. Kita sebut namanya grind size. Grind size ya. Grind size itu kan ada yang halus banget. Kalau mungkin pernah diajarin juga kan di mesin espresso. Kalau mau bikin espresso itu harus halus. Ya kan? Biar kremanya keluar segala macem. Kenapa? Kenapa aja? Oke. Pertama grind size. Nah. Kalau tadi kita cupping kita pakenya yang kasar. Kenapa kita pake yang kasar? Karena kita metodenya itu kita rendem. Bayangin kalau misalkan grind size-nya halus banget, kita rendem itu pasti pahit kopinya. Kenapa kayak gitu? Karena kalau grind size-nya halus, partikelnya lebih kecil. Setuju gak? Karena partikelnya lebih kecil, gak butuh terlalu banyak tenaga dari si air buat mengekstrak si kopi. Dapat ya sampai sini ya. Tapi kalau partikel kopinya kasar, gede-gede, berarti kan si air butuh tenaga lebih buat mengekstrak si kandungan yang ada di kopi. Jadi gampangnya gitu ya. Jadi kalian bisa atur ke depannya. Ah, gue pengen kopinya pahit nih. Yaudah, halusin aja grind size-nya. Dapat ya? Ah, gue pengen yang rada asem nih dan gak terlalu pahit, kasarin aja. Nah, jadi ke depannya kalian bisa atur. Kalian maunya kayak gimana sih? Oke, pakem nomor 2 kita udah dapet. Grind size. Pakem nomor 3, temperature. Ini yang paling penting. Oke, temperature. Kayak contohnya gini. Kalian masak gula, kalau misalkan airnya anget, larut gak gulanya? Enggak dong, ya kan? Karena airnya anget. Dia gak butuh. Si gula itu kan kasar. Dan si air sebenarnya butuh tenaga lebih. Tapi kita ngasihnya cuma yang anget. Tapi kalau kita kasih air panas, kita berapa kali aduk pun dia udah larut. Sama kayak si kopi. Balik lagi, variablenya banyak. Tapi salah satunya yang penting adalah temperatur. Kalian pengen lebih keluar pahitnya, kalian panasin. Gampang gitu ya. Kalian pengen lebih, ah gak mau ah, kalau kepahitan pengennya asem atau enggak manis aja. Atau lebih, ada yang suka kecut mungkin. Yaudah, temperaturnya jangan sampai di atas 90. Dapet ya. Jadi kalian benar-benar bisa ngatur nanti mau main di mana. Mau main di grind size, mau main di temperatur. Dapet? Udah tiga ya, kita omongin. Nah, yang terakhir, ada yang tau apa? Tebak-tebak, coba. Tebak-tebak lagi. Distop mungkin. Variable keempat, kira-kira apa? Ter Vincent, Richard mungkin. Catalina, Paulina. Agnes, tau? Yang keempat kira-kira apa? Apa aja? Time, good. Semakin lama kita brewing coffee-nya, balik lagi, semakin pahit rasanya, semakin strong, semakin sebentar, ya gak semuanya ke ekstraksi. Oke, aku mau kasih gambaran secara garis besar. Kopi itu terbagi atas tiga tahap. Tahap pertama, kalau kita let's say aja nih ya, anggap aja ya. Menit pertama, itu kita buat mengekstraksi asem. Oke, kalau kalian mau asem, udah satu menit aja brewing coffee-nya. Gampangnya ya. Yang kedua, buat menit kedua, itu kita buat mengekstraksi yang namanya sweetness. Kalau pengen asem sama manis, yaudah, dua menit aja. Oke, menit ketiga, itu bitterness. Kalau pengen balance, pas asem ada, manis ada, pahit ada. Kalian boleh bikin tiga menit. Ini secara gampangnya aja ya, tapi nanti bisa di aplikasiin yang lebih luas lagi. Dapet ya, acidity, sweetness sama bitterness. Nah, di sini, untuk bikin V60, aku mau mainin di dua menit tiga puluh detik. Jadi, asem ada, manis ada, tapi nggak sampai pahit banget. Dapet ya, jadi apa aja tadi, empat variable itu? Apanya? Suhu, oke, itu yang ketiga ya, tapi nggak apa-apa, it's okay. Proportion, proportion ya, atau ratio lah, kalau mau gampang. Ratio, proportion. Tadi temperatur udah, terus? Waktu, yang terakhir tadi, satu lagi. Yang penting nih, range size. Oke, so kalian udah punya pakamnya ya, nanti kalau mau nyeduh kopi kayak gimana. Nah, sekarang saya mau tunjukin pakam saya nih, kalau nyeduh kopi pakai V60. Yang pertama, dari proportion dulu kita bahas ya, proportion saya pakai 1 banding 15, yaitu 15 gram kopi, airnya 225. Itu proportion saya. Yes, jadi nanti kalau di rumah mau bikin kopi, jadiin golden ratio pun nggak apa-apa. Ini berlaku ke semuanya sih. Mau bikin tubruk, mau bikin sifon, air opres, segala macam bisa. 1 banding 20 maksudnya ya? Bisa, cuma biasanya Chris ya, kalau dari yang pengalaman saya, itu rasanya jadi pecah. Maksudnya apa ya? Nggak fokus. Karena terlalu hollow, apa yang kita sebut ya? Hambar. Saking kebanyakan airnya, jadinya hambar. Kita nggak nemu rasa kopinya. Nah, makanya kenapa disebut golden ratio, 1 banding 15 itu adalah golden ratio. Kita bisa dapet taste kopinya, tapi kita nggak over extracted. Dapet ya? Nggak apa-apa, kalau mau tanya langsung interupsi aja ya. Oke. Ini kopinya pakai 15 gram. Teman-teman ada yang tahu istilah blooming nggak? Ya, great. Pernah nyeduh kopi ya, makanya tahu istilah blooming. Nah, kira-kira tahu nggak sih purpose-nya apa? Kita blooming kopi itu? Gimana Chris? Gasnya keluar, benar. Gasnya keluar. Oke, udah dapet ya, gasnya keluar. Kenapa kita harus keluarin gas? Yang cewek-cewek mungkin tahu, kenapa sih si kopi harus di-blooming? Ya, benar. Karbon dioksidanya. Biar keluar. Oke. Berarti, udah tahu kenapa harus di-keluarin karbon dioksidanya? Nah, tujuannya kenapa? Kenapa kita harus keluarin karbon dioksida? Supaya nggak kembung. Bisa. Mungkin kalau kita kebanyakan minimum sparkling water bisa kembung. Bisa. Iya, benar. Iya, benar. Cuma mungkin chance-nya lebih kecil ya, kalau di-copi. Tapi nggak salah kok, benar kok. Karena asem dia naik. Ada lagi nggak? Udah dikasih tahu raja nih. Profile coffee-nya. Oke. Biar profile coffee-nya keluar juga. Benar. Tapi kalau mau dijelasin secara saintifiknya, maksudnya biar teman-teman ke depannya tuh, oh ya, gue tahu nih tujuannya kenapa sebelum mingsi. Karena gini, coffee itu kalau di-roasting, itu dia ngiket yang namanya karbon dioksida. Nah, kalau masih ada karbon dioksidanya, kita langsung seduh. Si airnya itu langsung lewat. Nggak nge-extract dulu. Kenapa? Karena karbon dioksida itu naik ke atas. Air itu turun ke bawah. So, dia bentrok. Kalau dia bentrok, otomatis nggak maksimal ekstraksinya. Tujuan kita apa sih nyeduh kopi? Biar ekstraksinya maksimal. Nggak perlu ngomongin enak dulu. Tergantung kopi kalau itu. Tujuan adalah kita mau optimal. Nah, caranya gimana? Kita release dulu karbon dioksidanya. Caranya gimana? Oke. Kalau saya ya, biasanya nyeduh V60, itu misalkan berat kopinya tadi 15 gram ya. 15 gram ya. Saya kaliin 2 dulu. Jadi 30 gram air buat ngelepasin si karbon dioksida. Oke ya. Saya tuang 30 gram air, itu cuma buat ngebasahin mereka aja, kopinya. Nah, teman-teman bisa lihat reaksi kimianya nih. Dia blup, 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 blup. Itu tandanya si karbon dioksidanya lagi dilepasin. Oke, saya tunggu selama 30 detik biasanya. Biar maksimal. Nah, once dia udah nggak blup-blup lagi, itu kita boleh puring selanjutnya. Nah, tadi inget kan tahap puring apa aja? ACIDT. Kita puring buat ACIDT dulu. Semana banyaknya, Kak? Kalau saya sih biasanya sampai dia 125. Saya bagi rata aja. Oke, kita puring buat ngeluarin asamnya dulu ya. 125 gram atau 1? Yes, kita kalau udah puring ini, kita ngomonginnya 125 gram air. Oke ya. Jadi, puring pertama itu 30 gram. Puring kedua 100 sampai 125. Puring ketiga sampai 175. Itu buat manisnya. Puring empat terakhir itu buat bitternya. Saya kasih 50 gram aja. Tapi kalian bisa eksperimen ya. Ini nggak harus begini ya. Ini cuma saya sih anaknya kayak gini. Oke, sampai airnya turun semua, simple aja nggak usah pusing. Sampai airnya turun semua, kita tuang lagi. Sampai 175. Buat ngeluarin sweetness-nya. Oke, 175. Timingnya yang saya mau targetkan itu adalah 2 menit 15 detik sampai 2 menit 30 detik. Itu yang biasanya bagus sih. Dan saya sendiri yang ngerasain memang enaknya sih di situ. Tapi teman-teman bisa eksperimen lagi. Oke, udah turun semua. Yang terakhir, saya tuang sampai 225 ya. Sesuai dengan resep awal, rasio. Oke, targetnya semoga dapat 215-230 detik. Pakai gelas ini cukup nggak sih? Keramik. Seolah gelas keramik itu lebih bulat. Nah, nanti kalau ada kesempatan lagi mungkin kita bahas masalah material ya. Jadi, teman-teman misalkan minum di gelas kaca sama minum di gelas keramik beda loh. Nah, itu makanya yang nggak bisa dijelaskan tapi kenapa makanya saya bilang kopi itu kompleks banget. Karena beda tempat buat minum aja dengan kopi yang sama itu beda semua rasanya. Ya, serulah sebenarnya kalau buat orang yang penasaran yang pengen coba-coba ini seru banget. Nggak masalah. Tinggal dibagi aja. Maunya lebih contoh kemana nih, Kristof? Misalkan, kan tadi kita pengetahuan awalnya adalah puring pertama buat asem. Kalau Kristof suka asem, kenapa nggak semua puring pertama? Nggak masalah. Lebih baik di blooming dulu ya. Blooming dulu, udah selesai, puring keduanya baru kita habisin. Tapi kalau mau yang lebih manis, ya bagi dua aja. Puring pertama kan tadi 30, puring kedua ya bagi dua aja. Misalkan maunya 2, yang gampang terus 30 lah ya. Seratusnya puring kedua, seratusnya puring ketiga. Tapi kalau memang pengen kayak saya nih, maksudnya ya balance lah. kita main puring keempat. Tapi ini maksudnya nggak jadi pakem ya. Maksudnya bisa kalian eksperimen lagi. Tapi per port itu kan dihitung 30 detik dulu ya? Kalau saya sih biar gampang kan kadang suka mau ngitung tuh nggak sempet ya. Apalagi kalau kalian nanti kompetisi. Sampai R turun aja. Yang penting end up-nya di 2015-2030. Hanya untuk awal. Good, bener. Yes, untuk blooming awal aja. Gitu. Ya. Ntar kalian ciptain sendiri. Oh nggak, menurut gue justru second puring buat asem. Ya nggak masalah. Orang beda-beda pasti. Sekarang kita lihat apa bedanya. Kamu saksakan setelah itu nanti kamu bikin sendiri dengan pakem kamu. Ya. Gitu. Gitu. Ya. Sekarang kita lihat dari The Champion. Nanti Arabica, Liberica, Excelsa, or Robusa. Which one do you like best? Arabica. Arabica, mantap. What is your coffee? Arabica, Liberica, Excelsa, or Robusta? Nanti, Nanti. Robusta? Liberica? Serius? Oke, yuk teman-teman. Boleh diambil. Gila cocok sama Gio. Tiga ya. Paulina? Excelsa? Wah gitu. Oke, boleh diambil masing-masing ya teman-teman. Silahkan. Iya. Oke, sebelum kita minum. Di sini aku mau sharing juga sih. Silahkan. Gimana sih caranya nikmatin kopi? Ini jarang-jarang kalian di-surfing sama Champion. Yaudah, pegang semua ya cup-nya. Nah, di sini sebenarnya kalau kita mau minum kopi juga sebenarnya ada caranya sih. Tapi balik lagi nih, maksudnya kalau kita yang pengen lebih menikmati lagi, pasti lebih enak kalau ada caranya. Oke, yang pertama kita smell dulu. Kita smell aroma dari si kopi ini. Yang tadi saya bilang, mulut itu cuma bisa ngerasain lima rasa. Pahit, asam, manis, bitter, umami, atau gurih. Tapi smell itu kita bisa ribuan. Ribuan rasa. Oke. Kita udah smell? Saya yakin walaupun kalian nggak bisa ngedescribe, tapi punya aroma yang beda ya. dibanding kapi. Di smell, di smell. Oke. Ada yang bisa di-scrap nggak ini? Smell-nya apa? Pineapple. Pineapple, bisa. Good. Vincent, apa? Kira-kira? Ada berry. Berry bisa. Nggak masalah. Mungkin lebih sering makan berry kan kita maksudnya. Kita nggak bisa. Oke, harus ini. Nggak. Kalau saya sini... Kalau saya sendiri, di sini smell itu rasanya lebih ke orange ya. Lebih ke orange. Karena seger, kayak kita buka buah orange itu kulitnya kita buka langsung kita cium. Kurang lebih kayak gitu. Itu menurut saya. Oke. Yang kedua, berarti yang pertama udah ya smell ya. Yang kedua slurp. Kayak tadi pas kita kaping. Coba kita slurp. Ini Arabica ya. Lebih enak. yang Arabica yang di sini apa yang di kaping? Masih inget ya. Yang tewa. Yang tewakannya kaping. Yang tewakannya kaping? Oke. Gue suka suka yang ini. Kistop lebih suka yang kaping juga. Di sini sih, Kak. Kalau Vincent? Ini. Oke. Enakan ini apa yang awal? Enakan ini. Agnes gimana? Awal itu yang di sini nih. Yang paling kanan. Kalau masih inget. Yang kaping kan. Agnes, matanya dari cabut. Enakan yang tadi. Awal. Kalau Catalina gimana? Enakan yang ini. Oke. Berarti mostly suka yang lebih strong ya. Nah. Sebenarnya, kalau misalkan V60 itu tujuannya apa sih kita pakai V60? Yang pertama satu, biar kita nyaring minyak-minyak yang ada di kopi. Jadi, kalau tadi kaping kan udah ada minyaknya, ada ampasnya. Berarti mungkin karakteristik kalian itu suka kopi yang strong. Yang ada rasanya. Kalau ini kan mungkin dari segi rasa, nggak terlalu kenceng kayak tadi ya. Tapi kalau dari segi cleanliness, itu lebih enak. Lebih bersih aja di mulut. Kayak gitu ya. So, itu pilihan. Nggak masalah. Justru bagus kalau suka yang kaping. Di rumah nggak ribet. Seduh aja. Grind, tuang, udah minum. Ya, justru nggak ribet. Kayak gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga sebenarnya tadi kita udah lakuin. Locate. Dimana sih paling condong rasanya? Coba kita serep lagi. Kita locate. Apakah di pangkal lidah? Pahit. Apakah di ujung lidah? Manis. Di samping lidah paling belakang asem? Atau yang di depan? Asin. Itu kalian bisa describe. Di belakang lidah. Berarti itu after taste ya. Asem, cuma di belakangnya itu ada after taste-nya. Oke. Ini menurut saya berasa nggak sih kulit jeruknya? Pahitnya. Iya, ya. Pahit jeruknya di belakang pangkal lidah itu berasa. Nah, kadang memang kalau yang belum ini banget, kita mesti nge-drive dan tentukan bener apa nggak. Kayak gitu. Tapi kita nggak yang pakemnya, oh harus jeruk. Nggak. Kayak kalau makan jeruk, kulitnya kemakan dikit. Kalau nggak diisep dikit. Kayak gini. Nah, itu uniknya sih. Dan ada lagi kalau kopi-kopi yang mungkin kalian tahu, kayak sekelas geisha. Pernah denger nggak? Panama geisha. Ya, itu nama kopi. Jadi, itu tuh 100 gram-nya bisa 400 ribu sampai 500 ribu. Nah, kalau ini 100 gram, itu mungkin sekitar 100 ribu. Atau 80 ribu lah kisarannya. Kalau geisha itu bisa 400, 4 kali lipatnya. Tapi rasa nggak bohong. Itu kalian bener-bener ngerasain buah. Ada rasa mangga, mangga beneran. Iya, bener. Tapi ya mahal. Tapi balik lagi ada harga, ada kualitas. Nah, yang penting kalian udah tahu lah secara garis besar kayak gimana. Yang pertama satu trial dan error. Tapi makanya kenapa proses cupping itu diperlukan, Vincent? Karena pada saat kita cupping, kita nyeduh kopi dengan cara yang asal. Yang penting kita tahu garis merahnya nih. Benang merahnya apa nih? Oh, rasanya mango. Nah, di V60 bisa kita aplikasikan. Mango itu identik sama apa sih? Oh, SEDT. Berarti di depannya gue lebih. Bisa kan, Vincent nyeduh kopi. Pas lagi cupping rasanya coklat. Oh, coklat banget nih. Ya, gimana cara ngeloreng coklatnya? Ya, mungkin. Oh, mungkin di puring kedua, sweetness. Kan coklat lebih identik sweet ke bitter ya. Oh, bisa dibanyakin kedua sama ketiga nih. Kayak gitu. Dapet ya, maksudnya kurang lebih cara bikin kopi kayak gitu. Oke, nah yang terakhir Describe. Ya, kita describe udah kita lakuin sih. Kayak gitu. So, sampai sini V60-nya, sharing session-nya ada yang mau ditanya? Cewek-cewek mungkin? Gimana? Gimana? Kenapa enaknya, Paulina? Coba sharing biar kita, oh, ini bedanya. Kayak gitu. Gak apa-apa, kita discuss aja. Asamnya gak kayak tadi. Ya, good. Terus yang kedua mungkin dia gak terlalu kenceng ya rasanya ya. Karena kan kita disaring juga pake filter. Jadi gak semua, apa ya, komponen-komponen kopi itu ikut ke sedu. Makanya kenapa lebih halus? Delicate. Kayak gitu. Nah, tadi. Berarti itu kayanya yang lebih kenceng gitu ya, karakteristiknya ya. Apalagi ngantuk kali ini. Makanya enakan yang pertama nih, melek. Ya, bisa kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum satu-satu kalian coba nyeduh kopi. Sesuai dengan preference kalian tadi, mau sedua Arabica? Boleh. Robusta? Boleh. Boleh. Boleh? Ada pertanyaan? Udah banyak nih tadi nanya semuanya. Oke, berarti siapa yang mau nyeduh duluan? Vincent mungkin mau coba. Kak, gue mau main 1 banding 12. Bohet. Gak apa-apa. Kalau 1 banding 12 berarti ya gimana? Kalau asumsinya kita kopinya 10 gram ya, berarti airnya 120. Nah, itu kita bagi-baginya lagi. Sama kayak yang awal juga, blooming pakepnya. Kalau saya sih pakepnya tetap dikali 2 berat kopi. Kopinya 10 gram, berarti saya blooming-nya 20 gram. Kita tunggu 30 detik. Nah, tinggal bagi-bagi tuh. Biasanya sih kalau mau kompetisi tuh ditulis puring ke satu berapa mili, puring ke dua berapa mili. Tapi yang ini kita bebas. Yang penting rasanya aja deh banyakan yang puring pertama apa kedua. Pengen kembangin yang mana. Tadi kan yang baru-baru berarti rasanya jatuh. Kalau misalnya kita 12, rasanya jadi gimana? Lebih kenceng? Nah, cobain. Seru. Ini 15 saja mungkin tadi kayak Catalina atau Richard ya, suka yang tadi copy-coping ya. Itu kalau rasionya disempitin, 1 banding 12, itu lebih kenceng lagi. Lebih kerasa lagi buahnya. Boleh, gak apa-apa. Cobain. Oke, yuk sebelum kita kalian boleh mencoba dengan teknik yang lain, kalian sudah tahu banyak-banyak metode untuk manual brew. Kita closing dulu. Sementara dengan sesi kita, setelah itu kita akan melakukan sesi bebas di mana kalian bisa mencoba manual brew sesuai ini. Mismia, silakan. Baik. Teman-teman, sudah pada dapat ilmunya ya dari kakak kita ini ya hari ini ya. Oke. Sebelum kita selesai, kita boleh kasih applause dulu teman-teman. Thank you. Thank you. Terima kasih. Kakak Rani sudah bersedia hadir. Senang banget. Kita kedatangan tamu ya. Apalagi tamunya alumni kita ya. Jadi bahagia banget. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita sama-sama saksikan yuk. Kita mau kasih penghargaan, sertifikat ya, untuk kakak Rani. Sertifikatnya. Glad to be here. Yes, setelah itu kalau dulu mungkin Randy yang cari sertifikat ya. Iya, betul. Sekarang Randy yang dikasih sertifikat ya. Nah, teman-teman juga nanti pasti bisa kayak gini gitu. Maksudnya kayak bisa jadi pembicara. Maksudnya karena kalau memang teman-teman fokus, pasti bisa ketemu skillnya mau di mana. Kayak gitu. Iya, terus satu lagi, as an appreciation kita juga mau kasih goodie bag ya. Mungkin dulu nggak kepikiran mau punya goodie bag, Binus. Tapi sekarang ini... Aduh, suatu kehormatan nih buat saya. Thank you. Oke, thank you ya Miss Mia ya. Pak Indra, thank you. Nata. Oke, thank you Randy. Oke Miss, thank you juga Pak Indra, thank you teman-teman. Jadi, officially gitu ya Miss Mia ya. Sesi guest lecture kita ya hari ini mulai dari pagi dan sampai siang ini. Kita sudah belajar banyak nih ya. Saya yang kedapetan ilmu yang paling banyak karena saya menerima dua sesi. Sejajah aja juga terima kasih Raja Gio yang sudah membantu. Sebelum kita bisa melakukan sesi bersama-sama, mari kita potong dulu semua di sini. Yuk. Dan akhirnya kita bisa melakukan manual brewing. Ya, silahkan. Kita berbaris. Oh ya, satu lagi. Terima kasih juga Binus TV ya. Terima kasih Binus TV untuk bantuannya, liputannya siang hari ini. Thank you. Thank you Binus TV. Di sini kali ya Miss ya. Oh iya, iya kelihatan. Terima kasih juga semuanya. Terima kasih juga semuanya. Silahkan teman-teman yang lain dicoba tadi ilmunya yang sudah diberikan. Manual brew kalian bisa, kita punya bin yang bervariasi lalu kalian boleh coba. Mau fisik sih boleh, mau french press juga kita ada, kalian bisa ada di sini. Ya, lalu ada aeropress ya. Banyak atau Jio bisa membantu bila teman-teman di sini memperolehkan bentuknya. Pak Reni, thank you sangat. Sama-sama Pak. Thank you banget. Saya sangat terbantu dan akhirnya saya bisa lebih tahu. Ya Pak, thank you. Suatu kehormatan nih, saya bisa di sini. Bismillah juga thank you ya. Masih ingat ternyata sama saya. Oke. Oke, thank you. Di sini, thank you so much. Terima kasih telah menonton.